Ustadz-ustadz wahabi salafi yang kita temukan di media sosial itu adalah produk awalnya, pintu masuknya. Produk akhirnya apa? Teroris. Jadi jangan artikan radikal itu hanya melawan negara, belum tentu. Mereka bisa saja mengatakan, mari hormati pemimpin, kami tidak akan mungkin menjadi teroris karena rokok saja saya haramkan. Yang membahayakan diri sendiri saja diharamkan, apalagi menyerang orang lain. Kan begitu yang sering kita dengar. Jangan salah, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu tidak hanya dalam persoalan politik, tapi juga dalam persoalan sosial. Ketika dia mengajarkan orang lain untuk mengkafirkan siapapun yang berbeda, maka ini adalah ancaman terhadap intimasi sosial. Ini radikal juga, ini teroris juga. Ini pertanyaan bagus. Dan itulah memang kenyataannya ketika saya berada di kelompok-kelompok seperti itu, yang paling dibenci adalah dakwah salafi. Kenapa? Karena penentangannya itu berhujah. Kalau yang lain itu mudah dipatahkan kalau dialog. Dan saya dulu, ini maaf saja, waktu menjadi utusan JI, pede sekali. Di sandakan. Saya hanya berdua menghadapi jamaah tablik satu masjid. Isinya seperti ini, berduanya. Itu separohnya goncang itu. Padahal ada syekhnya dari Madinah datang. Pokoknya bahasa Arab kita mau berantakan, yang penting pede. Selesai pengajian, selesai dialog di masjid sandakan. Besoknya pindah ke masjid, satu lagi di BDC namanya. Saya lagi wudu, itu tidak mulai-mulai jamaah. Isinya tablik semua. Rupanya nunggu saya jadi imam. Rupanya dialog kemarin kalah rupanya. Itu, jadi tablik apa. Semua itu istilah kami dulu, kecil. Tapi kalau menghadapi dakwah salaf, kecil. Saya yang kecil. Ini saya rasakan ketika di Australia. Saya menghadapi murid dari saya, Muhammad Salih Uthaymi. Contoh misalnya, saya kasih contoh kasus satu yang doktrin yang paling ampuh di kalangan takfiri. Yaitu mengkafirkan hukumah-hukumah pemerintah-pemerintah. Tadi seperti Saudi Indonesia itu kafir. Bahkan ada fatwa terbaru dari kelompok-kelompok yang saya enggak sebut namanya. Indonesia lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Australia, lebih kafir daripada Inggris. Saya punya rupanya ketika dialog di Nusa Kambangan. Nah, memang kami dulu begitu. Nah, apa yang kita sangat benci dengan salaf ketika itu? Saya sangat benci dengan salaf, kelompok-kelompok seperti saya. Karena mereka memang hujahnya berat untuk dipatahkan. Salah satu yang saya justru malah berubah. Itu ketika masalah takfir. Beliau ketika itu saya dialog dengan beberapa masyaih yang ada di Australia. Di antara yang sampai sekarang saya hafal hadis itu. Ya sebetulnya sebelumnya juga saya hafal. Cuman taksirnya lain. Itu hadis tentang dalam sayur muslim. Akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang mereka tidak berpegang dengan petunjukku. Yaitu Al-Quran. Dan tidak berpegang dengan sunnahku. Yaitu hadis. Dan akan tegak di antara mereka, para pemimpin. Hatinya hati syaitan. Di badan manusia. Pemimpin saat itu seperti itu. Kalau sudah hati syaitan, mana? Kenalah hal-hal haram. Ya. Terus sahabat bertanya. Apa yang kami buat ya Rasulullah dengan pemimpin? Dengan kadang seperti itu. Apa Rasulullah bilang? Apa yang berontak? Buat jamaah? Berjihad? Menentang? Tidak. Dengar dan taat. Dengar dan taat. Walau ukhidah. Maluka. Meskipun hartamu dirampas. Waduribaduhuka. Dan punggung kamu dicampuk. Dengar dan taat. Ini hadis. Dan ada kaidahnya. Iza jahil asad batalan nador. Kalau sudah ada hadis, asad. Batal itu pendapat-pendapat. Nah dialog ini panjang. Ya. Karena kalau ditakfiri. Hadis itu dibantai dengan ayat. Ya. Dibantai dengan ayat surat. Al-ma'idah famalamiyah. Bumimah anzalallahu fa'ul. Begitu aja. Bubu akwali. Tapi tidak seperti itu pemahaman. Yang benar kan ayat ditakfirkan dengan hadis. Tidak saling bertentangan kan. Ketika hadis sohih. Ya. Ayat itu betul. Tapi siapa. Siapa yang menafsirkan Al-Quran. Ya itu hadis. Ya. Diterangkan. Dari sini saya menyerah. Ya. Dan tentunya banyak hadis lain. Di antaranya. Hadis ruwet Ahmad. Latul. Qadunna orawislam urwatan urwatan. Akan terlepas dari tali islam. Dari ikatan islam. Satu ikatan ikatan. Yang pertama. Setiap putus. Orang akan berpegang dengan ikatan selanjutnya. Yang pertama kali putus adalah. Lepas adalah tentang. Hukum. Kemudian sholat. Nah ketika disitu hadis. Nabi s.a.w. ketika menyatakan. Yang pertama lepas adalah hukum. Nabi tidak bilang kafir. Habis. Kafir. Tidak. Masih ada. Selama masih ada sholat dan seterusnya. Ini yang gak ada bijaksananya nih. Takfiri. Langsung kofar kafir. Nah sekarang. Mereka yang takfiri. Dikafirin lagi sama. Isis. Nah ini kejadian. Saya kan keliling nih. Di. Apa. Nusa Kambangan. Orang-orang yang dulu dihukum mati. Hukum. Sebuah umur hidup. Ada yang hukum mati. Sempat dialog. Sat. Kenapa? Masih sama saya. Walaupun sudah beda. Tapi tetap manggil ustad. Karena pernah ngaji kan. Ustaz. Saya kan sudah begini ini. Seumur hidup. Nah. Nah. Sekarang saya di kafirkan lagi. Tolong orang itu. Gitu. Nah. Iya. Kenapa? Karena saya sekarang sudah dijadikan imam. Karena. Seumur hidup. Jadi hafalannya udah bagus lah. Jadi imam. Nah. Tapi karena udah jadi imam dekat dengan para sipir penjara. Senyum. Ngobrol. Kata orang-orang itu. Senyum dengan sipir. Kafir. Gak ada hanya di makmum mereka. Itu JI tuh. Toko JI yang meledakan. Ada salah satu peledakan yang dia lakukan. Semur hidup. Sekarang di kafirkan oleh temen yang. Yang ini. Takfiri lagi. Yang. Isis. Toba. Takfiri di kafirkan lagi. Jadi isis ini. Takfir murokab. Takfir kafir pakat dua. Takfir pakat dua ya. Ya begitu. Akhirnya berantem mereka. Berantem. Saya cuma gini. Emang enak di kafirin. Saya gak bawa. Gak banyak dalil. Emang enak di kafirin. Enggak enak. Makanya jangan kafirin orang. Begitu ya. Nah itulah. Pujak-pujak. Yang dilontarkan oleh da'idai. Atau ulama. Yang bermanhas salafat sunnah. Ini susah dipatahkan. Inilah mereka benci. Akhirnya. Mereka tuduh. Da'wah salafi adalah. Da'wah neo murjiah. Nah saya dibilang murjiah. Jangankan saya. Sheikh Ali aja dibilang. Murjiah. BNPT telah mengundang. Tokoh murjiah. Sheikh Ali Hasan halafi. Coba untuk panggil orang yang itu. Tanya murjiah apa. Gak tahu dia. Wallahualam. Pokoknya katanya. Soal ini murjiah. Ya. Itulah tuduhan. Mereka. Ya duluan. Saya juga begitu. Menuduh. Pokoknya kalau yang bertentangan dengan kita. Murjiah. Ya. Karena apa. Karena kita di. Khawarijin katanya. Jadi. Kalau kita diskusi. Yang satu khawarij. Yang satu murjiah. Yang siap. Yang halus sunnah. Ya. Nah inilah. Jadi. Berpegang teguh lah. Dengan dakwah sunnah. Karena disitulah. Al-Mustabal. Masa depan Islam ini. Dengan keilmiahan. Ya. Siapa saja. Yang. Yang. Apa istilahnya. Mempersoalkan. Dia akan lelah sendiri. Karena huja-hujanya. Waduh. Seperti. Matahari di siang hari. Siapa yang bisa nutup. Ya. Matahari terang benderang. Di siang hari. Ya. Orang yang gak bisa melihat ya. Orang yang buta. Dan buta mata hatinya. Mudah-mudahan. Kita doakan. Mereka mendapat hidayah. Kita berda'wah. Mengadakan ini. Karena kecintaan kita. Kepada mereka. Kecintaan kita. Kepada Allah. Itu dasar yang paling kuat. Karena memang. Hadisnya menyatakan. La yu mrahadukum hatta yuhbali akhi. Ma yuhibuli nafsih. Ya. Tidak sempurna. Iman seseorang. Ya. Sebelum dia menciptakan. Apa yang baik. Untuk saudaraan. Sebagai mana. Apa yang baik untuk dirinya. Jadi ingat. Kita berbuat. Seperti ini. Bicara ini. Dasarnya adalah kecintaan. Dengan saudara-saudara kita. Untuk bisa meraih. Jalan yang hak ini. Sampai mati. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh.